Intro Mendakwakan orang tua yang belum kenal manhaj salat Sedang posisi kami di posisi jauh anak ikut suami merantau Mulai dari mana dan bagaimana mendakwakan adik laki-laki yang diorang ngobrol dengannya Mereka sekarang bersama orang tua Jazakillahu khairan ustazah Masya Allah pertanyaan yang bagus Yaitu bagaimana mengenalkan manhaj salat pada kedua orang tua Yang belum mengenal manhaj salat Sedangkan posisinya kita jauh dari orang tua Begitu ya mukailah ya? Iya ustazah Akhatifillah yang dimuliakan oleh Allah Berbakti kepada kedua orang tua Pada zaman sekarang Itu sudah bisa kita lakukan walaupun kita jauh dari kedua orang tua Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah Berdoa kepada Allah SWT Di waktu-waktu mustajab Setelah adhan Ketika kita berpuasa Di malam hari di sepertiga malam Kita minta kepada Allah SWT Agar Allah SWT membukakan pintu hidayah orang tua kita Untuk mengenal manhaj salat misalnya Kita tidak pernah tahu Dari mana orang tua kita mendapatkan hidayah salat Mungkin dari kita Atau bisa jadi Allah berikan hidayah orang tua kita melalui ustadnya misalnya untuk mengenal manhaj salat yang mulia ini Atau bisa jadi dari kajian-kajian yang dia dengar Yang mereka dengar Atau bisa dari buku-buku yang mereka baca Kita tidak akan pernah tahu Jadi walaupun kita jauh di mata Dengan orang tua kita Tapi kita dekat di hati Kita mendoakan Terus mendoakan Sampai kapan kita mendoakan Kedua orang tua kita Sampai Allah kabulkan Yakinlah ya akhwat Doa kita Itu tidak ada yang sia-sia Batu yang besar Kalau ditetesin air hujan setiap hari Setiap menit Setiap detik Atas izin Allah Batu itu akan berlubang Begitu pula dengan hati orang tua kita yang keras Misalnya belum menerima kebenaran Maka terus kita doakan Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Allah berikan setitik cahaya di hati orang tua kita Untuk menerima kebenaran Jadi doakan dan terus doakan Yang kedua Apabila misalnya kita mampu untuk memberikan hadiah Kepada kedua orang tua kita Bisa lewat Misalnya kita jauh bisa lewat Kita kirim lewat paket Maka kita berikan Ambil hati orang tua kita dulu Tunjukkan kepada kedua orang tua kita Bahwasannya kita itu adalah anak yang berbakti Kalau misalnya kita punya Ada harta yang bisa diberikan Kita transfer Untuk kedua orang tua kita Demi Allah orang tua itu teman-teman Dimanapun berada Fitrah orang tua Itu tidak akan mau yang namanya Meminta dari anak-anak Tidak Tidak ada orang tua itu Kalau fitrahnya masih benar Masih lurus meminta Kepada anak-anaknya Tidak ada Tapi kita sebagai anak Tahu diri Kalau memang orang tua kita Adalah orang tua yang membutuhkan Dan kita adalah orang yang punya Diberikan oleh Allah SWT harta Maka kita transfer Tunjukkan itu dulu Kepada kedua orang tua kita Kemudian kita bisa lakukan Dengan video call misalnya Nelfon Atau misalnya kita Mengenalkan Orang tua kita Mengirimkan video-video Kajian-kajian ustad Misalnya Itu bisa kita lakukan Kalau orang tuanya Hobi membaca buku Kan ada orang tua-orang tua Yang memang Mereka itu hobi baca buku Belikan buku-buku Kalau orang tua kita Misalnya Hobi melihat TV Pasangkan di rumahnya TV-TV sunnah Biarkan orang tua kita Menikmati Mendengarkan Dari kajian-kajian Yang duluan Yang duluan menyapa Kita duluan yang menyapa Adik Jangan Tidak usah malu Kita sebagai kakak Tidak usah gengsi Kita orang yang lebih besar Kenapa kita harus Menyapa terlebih dahulu Orang yang lebih kecil Tidak usah malu Kita sabar dulu Bagaimana kabarnya Kita buka dulu Komunikasi dengan cara yang baik Karena terkadang Sesuatu yang belum dibiasakan Misalnya karena belum terbiasa Ngobrol Ada kaku Ketika ngobrol pertama Tidak apa-apa Nanti kalau sudah Terbiasa chat Ya dengan adik kandung Yang mahram Terbiasa video Call misalnya ya Terbiasa telepon Maka insya Allah Dengan berjalannya hari Allah lunakkan hati Adik kita Dan kita bisa berkomunikasi Dengan cara yang baik